Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore pasca hujan deras beberapa hari lalu yang mengguyur wilayah Dayah Luhur Celacap mengakibatkan retakan di tebing setinggi 70 meter yang terancam longsor kembali. Setelah minggu lalu alami longsor dan memutus akses jalan, pergerakan tanah kini masih terjadi hingga puluhan hektare. Akses jalan penghubung dua kecamatan Dayah Luhur dan kecamatan Wanarja kembali terancam dengan adanya retakan tanah sepanjang tebing setinggi 70 meter yang sempat longsor pada minggu sebelumnya hingga memutus akses jalan tersebut. Retakan tanah muncul setelah diguyur hujan dua hari yang lalu dan nampak terlihat pada bagian asfal jalan sudah alami pergeseran hingga 30 cm dan cukup berbahaya jika dilewati. Pergerakan tanah hingga kini masih terus terjadi di sekitar bekas lokasi longsoran, serta sebagian bahu jalan yang lain sudah alami pengikisan akibat guyuran hujan. Kondisi jalan ini terputus total dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Pagi itu sekitar jam empat itu terjadi memang hujan deres dari sore ya sejak malam sampai pagi dan jalan yang menghubungkan antara kecamatan yaitu kesamatan Wanarja dan Dayah Luhur yaitu yang mana lewat dua desa Hanum Palugon itu terjadi gerakan tanah yang menimbulkan longsor sehingga jalan itu terputus total. Sedikitnya ada sekitar 10 hektare tanah yang terdampak pergerakan tanah tersebut dan ada 8 rumah warga yang kini ikut rancam pergerakan tanah ini. Jika hujan deres kembali mengguyur wilayah ini warga yang terdampak pergerakan tanah ini selalu khawatir dan cemas. Mereka berharap agar pihak pemerintah terkait segera memperbaiki atau membuat jalan kembali. Pasalnya jalan ini merupakan satu-satu akses penghubung dua kecamatan. Dari Jelaca Plul Asmi, Satli TV Muartakan.